6 laga terakhir Persebaya Surabaya menuju juara Liga 1. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah melewati seri ke-4. Hampir semua tim sudah bertarung dalam 28 pertandingan. Dari 18 tim hanya tinggal 5 klub yang masih berpeluang menjadi kampiun Liga 1 musim ini. Mereka adalah Bali United, Persib Bandung, Arema FC, Bayangkara FC, dan Persebaya Surabaya, melihat persaingan di papan klasemen masih memiliki jarak rapat maka 6 laga terakhir di seri ke-5 menjadi ajang final. Jika mereka gagal meraih hasil maksimal maka tim lain akan mendapatkan keuntungan tersebut. Persebaya juga masih memiliki kans juara pada musim ini. Saat ini tim Bajul Ijo mengemas 54 poin dan hanya berjarak 6 poin dari pemuncak klasemen. Namun, menuju juara bukan hal mudah. Empat tim lain juga akan berjuang habis-habisan demi mengamankan klasemen. Persebaya akan memiliki tantangan berat dalam beberapa laga ke depan. Pada pekan ke-32 mereka akan menjamu Persib, Sabtu. Tentu kemenangan bagi kedua tim adalah harga mati demi memperbaiki posisi di klasemen. Pekan ke-33 akan mempertemukan mereka dengan Bali United. Jumat, pemuncak klasemen sementara ini sudah pasti membutuhkan kemenangan demi langkah mereka menjuarai kompetisi. Persebaya juga dipastikan tidak mudah dilewati pada laga penting ini. Selain itu Persebaya masih memiliki satu pertandingan melawan Borneo FC pada laga pekan ke-34. Namun, operator Liga belum rilis jadwal tersebut. Berikut jadwal Persebaya Surabaya di Liga 1. Persita Tangerang VS Persebaya Surabaya, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Persebaya Surabaya VS Persi Kediri, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Barito Putra VS Persebaya Surabaya, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Persebaya Surabaya VS Persib Bandung, Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Persebaya Surabaya VS Bali United, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Performa ngosek ala Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021 tak lepas dari peran Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut dijuluki Captain Tsubasanya Bajul Ijo lantaran performanya yang gemilang. Dia menjadi satu di antara mesin gol andalan klub kesayangan bonek untuk mendulang kemenangan demi kemenangan. Sebagaimana yang diketahui, BRI Liga 1 memasuki pekan-pekan krusial, Persebaya Surabaya dituntut konsistensinya agar asa mereka meraih gelar juara tak sirna. Namun menyinggung soal konsistensi, Taisei dalam tiga pertandingan terakhirnya mulai seret gol. Padahal, samurai asal Jepang ini menjadi top skor sementara klub dengan 14 lesakan. Tentu saja moncernya penampilan Taisei Marukawa selaras dengan performa Bajul Ijo dalam merobek jala tim lawan. Bajul Ijo menorehkan 48 lesakan dari 28 pertandingan. Klub asal kota pahlawan ini menjadi tim yang menyandang status Raja Sadis BRI Liga 1. Namun sematan kebanggaan Persebaya Rawan digondol pesaing terdekatnya, Bali United, Yap, jelang akhir-akhir kompetisi, Serdadu Tridatu tampil tancap gas. Skuad besutan Stefano Cugura Teko kini menjadi pimpinan perburuan gelar juara. Ilyas Pasojevic dan kawan-kawan menduduki puncak kelasemen BRI Liga 1 dengan koleksi 60 poin, alias unggul 6 angka dari Bajul Ijo. Nyatanya, tak hanya performa mendulang 3 poin saja yang tengah menanjak, namun juga soal produktivitas merobek gawang lawan. Terima kasih telah menonton!